Majelis hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti bersama dengan hikmat pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan bersumpah menurut agama Islam dihadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan kepada para petugas kami persilahkan Hadirin dimohon berdiri Persiapan pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Akan Memenuhi kewajipan Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar Dan Menjalankan Segala Undang-Undang Dan Peraturannya Dengan selurus-lurusnya Serta Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa Pengucapan sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar Dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya Dengan selurus-lurusnya Serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa Rohaniwan Disilahkan kembali ke tempat semula Persiapan penanda tanganan Berita acara pelantikan Presiden Republik Indonesia Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serta Pimpinan MPR Disilahkan menuju meja penanda tanganan Serta Pimpinan MPR Penanda tanganan Berita acara pelantikan Oleh Presiden Republik Indonesia Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Selanjutnya penanda tanganan Berita acara oleh Pimpinan MPR RI Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 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 Terima kasih. 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 Kita semua tahu bahwa Palestine bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan persoal kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Sebagai bangsa yang menyunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestine. Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestine. Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestine sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita. Sidang Majelis hadirin yang kami muliakan, atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ketujuh, Bapak Jokowi Dodo. Bapak Jokowi Dodo Dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Jokowi Dodo. Atas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, semoga amal Bapak mendapatkan rito dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Iryana Jokowi Dodo dan Ibu Hajah Huri Estu Ma'ruf Amin, yang dengan penuh kesetiaan mendamangi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tidak majelis dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 6 peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib MPR yang menyatakan setelah mengucapkan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tiba-tiba saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan.